Al-Fatihah 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 Boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua Karena memang wujudan kekuasaan memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah tiga Nah problemnya begini, misalnya setengah satu anda pasti dipanggil majikan kamu Yang diharuskan melakukan satu aktivitas misalnya anda pilot Yang gak mungkin sholat lagi di kopit Apakah status wujudan kekuasaan wajib yang lugar menjadi hilang Karena setelah itu gak ada kesempatan lagi sholat Apa tetap kita sebagai ahli islam yang agak balelo tapi alim Misalnya ya sudah tetap jadi pilot Nanti kan ada aturannya sendiri, ada ruksofnya sendiri, ada kemuran sendiri Kita sudah jadi pilot Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat Sholat yang tetap diperjalanan Kira-kira anda kalau jadi ahli fakir pilih mana? Milih harus sholat di depan Apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuger ya sambil milotin apa-apa Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada Dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya Kalau gak nakal malah gasah Memang unik ilmu itu Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus Itu nanti malah bingkau Karena menghilangkan ruksohnya Allah Kemurahan Allah Tapi kalau dipaksakan ruksoh terus, murah terus Nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah Maka kita yang ahli fakir itu pusing Misalnya saya sering ditanya Gue saya ini supir bis Kan musafir terus? Berarti saya boleh gak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau anda jadi ahli fakir itu mesti bingung Mau boleh? Ya boleh terus Supaya orang gak peduli sama Ramadan Mau mengatakan wajib kuasa Kayak gak peduli dengan pengurahan Allah yang membolehkan musafir Tidak puasa Coba Anda jangan jadi ekstrimis Ini saling bantah Kok protes Jadi memang mengkaji ilmu itu Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakalnya Tapi nakal yang baik bukan nakal Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan gak harus dosa Seperti anak kecil Menek-menek itu Tuh bu coba nakal Padahal anak kecil menek itu haram gak? Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu Karena ibunya orang yang sudah mau kalah Sudah tua Salah langkah itu bentuk Kalau anaknya menaik meja itu ya Sebenarnya bahasanya gak nakal lucu Lucu boleh sepinter Coba semoga meja harusnya Harusnya diapresiasi Tapi rata-rata itu Oh semua kalah mecah mojilas Tiba Malah boe malah mecah no tabungan Bapaknya marah buka nguras tabungan Sebetulnya senakal nakalnya Nah kecil lo nakal orang tuanya Itu pasti Karena ini sudah kena fitop Sementara anak-anak belum kena Saya pernah punya tamu Karena di tradisi GIA itu sering punya tamu Bapak ibunya tuh kultus sama kini Bentak anaknya disuruh salim sama saya Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus Marah Tak marah orang tuanya tamarin Yang dosa itu kamu bentak anak-anak Kalau anak kecil itu kena Diskon rufi alkoholamu ansalasin Di antara aturan Islam apa Tidak ada keharusan bagi tiga orang Satu anak kecil sampai balai Dua orang tidur sampai bangun Ketiga orang gila Artinya anak kamu itu gak kena fitop Untuk sopan sama kamu Kamu yang kena fitop baru sopan sama anak-anak Ini ada Jawa itu kadang keliru Jadi orang tua itu marah-marah Memaksakan anaknya sopan Padahal Allah memberi diskon Anak kecil itu belum wajib Sopan gak apa-apa ada tamu Asal masih anak kecil Makanya Rasulullah ketika beliau sholat Sujud itu Hasan Hussein itu naik Toro Jawa nabi itu digayai tumpaan Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja Tidak berani mengangkat Sampai sohabat itu Ada yang longok Ini nabi sujud Lama sekali ada abad Jadi kita punya riwayat itu Barokai sohabat yang agak nakal Semuanya itu sujud Tapi bareng di atas rata-rata Ada sohabat yang berangkat Ada apa ini sujud Barokai itu ditemukan riwayat Oh ada putu ini Karena Hasan itu naik di atas Punggungnya apa Itu hantikan gak ada yang longok Riwayat ini gak ditemukan Barokai ada yang longok Itu mungkin Kalau sekarang mungkin Mau wajib longok Karena sekarang jarang yang kucuk Kalau dulu hanya satu yang di belakang Setelah itu Nabi memberi penjelasan Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya Sesuai aturan umum Tapi ada sujud saya Tak biarkan sampai dia puas Naik umum saya Sehingga dia turun baru sana Filosofinya apa begini Anak kecil satu itu gak kena fitur Dua Jangan sampai sholat itu jadi problem Kalau Nabi nyentak Hasan Membentak Putu Wono baya sholat Maka sholat menjadi trauma Gara-gara sholat Bahasa membentak saya Lama-lama anak ini trauma dengan Sholat Karena jangkut problem Makanya saya termasuk Ia yang gak berpendapat Anak kecil gak boleh di medjid Seorang yang anak kecil di medjid Saya termasuk setuju Tetap boleh Kalau dibentak di medjid Maka dia trauma dengan Medjid Misalkan ke medjid di buntak Lagipula kadang-kadang orang itu Gaya-gaya nantok Wah seramai orang khutbah Meramai nih Padahal kalau gak dirapain Anak-anak malah dia tidur Kita kan gak bisa menjamin Kalau perilaku kita lebih baik Mendingan kan anak-anak main di medjid Timbang di karaoke Jadikan Jadi kan Nah ini masaknya saya Ini feke Feke itu wilayahnya Makanya Jadi ahli feke itu susah-susah gampang Jadi kan jangan hanya berpikir protes Dengan ketentuan feke Mengkaji yang sebanyak-banyaknya Itu tadi Misalnya anda seorang supir Supir permanen Supir bis terutama Kalau trek kan bisa liha-liha Kalau bis kan Apa ada deadline-nya ya waktu Seperti bis jurusan Surabaya-Semarang Saya akan sering naik bis jurusan Surabaya-Semarang Kadang-kadang supirnya melihat saya Tanya Gus saya ini supir Saya ini romantan itu Gimana ya Ya saya sudah ngerti Setengah nakal Senengnya dijak Rasa poso Tapi masalahnya Secara feke Kalau kamu mengatakan Kamu harus puasa terus Kamu melanggar konstitusi ilmu Memang musafir punya diskon Boleh Tidak puasa Pertanyaannya Bayarnya kapan Nung sawal Ya nyupir lagi Bung kok dia nyupir lagi Nanti sampai romantan ya Nah terus Ya pas kamu cuti Biasanya cutinya apa sakit Boleh diskon lagi Karena sakit Coba Tidak Andakan ada jadi ahli feke Milik jaman Loh kalau orangnya soleh Terus kayak ustad-ustad disini Kayak dosen UI kan Masa dosen UI Universitas Islam Gak islami Kan gak mungkin Mungkin memilih kosong Masa ini kan hukum Untuk orang kebanyakan Gak boleh hukum Musok Kekuat Sahur jam 16.04 Ngobel vitamin Pokoknya harus kuat Itu gak hukum Itu saran Hukum itu beda dengan saran Hukum itu hanya berpijang Musafir itu boleh Kek stor Kalau saran memang boleh Ya usahakan Kamu makan Terus kalau nyumbar Selesai jam 10 Nanti istirahat Memangnya majikan Bisa ngatur jamnya Itu feke Maka menjadi perdebatan Yang namanya pergi itu apa Menurut Imam Safi'i Pergi itu ya dari rumahnya Ke tempat yang asing Yang tidak wilayahnya Namanya pergi Menurut Imam Ahmad bin Abel gak Pergi itu Tidak kerja Jadi orang yang supir Yang seperti itu Namanya tidak pergi Tapi kerja Tanyakan ke publik Misalnya Ke UI Istri kamu atau suami kamu Ditanya Istri kamu kemana Kira-kira jawabnya Bilang pergi Jalan-jalan Bilang kerja Kerja Makanya kata Imam Ahmad bin Abel Mudi Mustafar Atau orang yang berprofesi Yang profesinya Memang harus pergi Gak traveling Atau supir Maka itu namanya Tidak pergi Namanya itu Kerja Karena apa Sekali Distatuskan pergi Maka ikut Status yang dikatakan Allah dan Rasul Dapat diskon Boleh tidak Puas Maka terus kita Debat tentang definisi Nah definisi ini penting Karena yang menjadikan Hukum rubah Itu definisi Misalnya gini Mbak Mbak ini ngaji saya Statusnya Kalau pakai status Saya Ajinabdi Orang lain Mbak Ajinabdi Maka hukumnya Saya melihat Mbak ini haram Karena statusnya Ajinabdi melihat Ajinabdi Yang tidak mahrum Tapi kalau Di Vekki itu Ada statusnya Di antara Lelaki boleh Muajah sama Perempuan Adalah satu Untuk belajar Dua Untuk muamalah Tiga Untuk kesaksian Empat Untuk pengobatan Itu kan ada Pengecualan Pengecualan Sehingga statusnya Sekarang Mbak-Mbak itu Belajar Apa ingin melihat Gusbah Atau Gusbah itu Mengajar Itu statusnya Bisa ubah Makanya Kalau sebetulnya Kalau kita marung Di warung Misalnya Padang Kita tidak Pilah-pilah Kebetulan Kelayanya perempuan Itu masih bisa Dikilah Saya muamalah Marung Cuma Kebetulan Kejaganya Tapi masalahnya Papa ini punya Daftar penjaga Yang cantik Lagi Masalah Maka pertanyaannya itu Marung Kesitu Demi marung Apa demi melihat Tidak jawab saja Demi marung Apa demi melihat Kalau demi marung Seperti yang Penjaga yang Sangar-sangar Juga banyak Bayarnya Kalau demi makan Penjaga yang cowok Banyak Kalau demi melihat Berarti yang dihitung Kan niatnya Berarti Berarti karena Muamalah Maka karena melihat Melihat Itu status Jadi Makanya kalau Mudi Musafar Itu namanya Orang pergi Atau orang kerja Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal Seperti itu Harus puasa Karena dia Adalah pekerja Bukan Musafir Lalu dalam Masalah jumlah Tiga hari Kalau dalam Fukih kita Tidak saya Kenapa Ngomong Fukih terus Karena banyak Melupakan Fukih Dengan pergi Haji Zaman Nabi Haji itu Jamat dan kosor Terus Padahal Haji nya Nabi itu Haji itu minimal Berapa hari Minimal itu Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Sepertinya Haji itu minimal Hanya empat hari Karena Tiga belas Duh hijab Bisa Nafar apa Awal Kalau Nafar awal Berarti Tidak ada Wajiban Nafar Sani Berarti Yang wajib Betul kan Sembilan Tanggal Sembilan Hukum Di Aroba Terus Sepuluh Biasanya Iqfato Sama Balan Jumlah Apobah Terus Sebelas Dua belas Dua belas Itu kan Sudah boleh Cabut Karena Nafar Awal Berarti Tidak usah Nafar Sani Berarti Hanya Berapa Empat Tapi Nabi Haji Di Mekah Medina Itu Sampai Empat Hali Karena Perjalanan Pertanyaannya Ketika Nabi Menjamak Dan Menkosor Itu Cora Imam Shafi'i Lissafan Karena Nabi Orang Medina Datang Ke Mekah Dengan Jarak 460 Kilo Maka Nabi Boleh Menjamak Dan Kosor Jadi Pikiran Imam Shafi'i Jamak Nabi Itu Lissafan Karena Pergi Cora pikiran Imam Malik Jawabnya Nabi Itu Nabi Menjamak Sholat Karena Melakukan Ibadah Haji Efeknya Adalah Orang Mekah Kalau Haji Itu Cora Imam Malik Meskipun Jaraknya Dekat Boleh Apa Boleh Kosor Boleh Jamak Kosor Lalu Terus Ada Pertanyaan Fekir Lagi Lalu Jamak Kosor Itu Karena Pergi Apa Karena Masyak Karena Repot Coba Kalau Sampai Kira-kira Jawab Misalnya Kita Orang Kaya Bawa Uang Satu Miliar Naiknya Alpat Ada Subir Ada Ada Ajudannya Pergi Di Jarak 100 Kilo Masak Konya Tidak Ada Sama Sekali Apalagi Di Tol Kebetulan Tidak Masa Kira-kira Boleh Jamak Boleh Terus Karena Pergi Tapi Tidak Ada Repot Sama Sekali Dibanding Misalnya Yang Ngebis Bawa Satu Pinal Sudah Gitu Suruhan Orang Lagi Pusing Maka Fekir Ini Untuk Memberi Hukum Itu Kalau Fekir Menstatuskan Dulu Ini Orang Boleh Jamak Itu Karena Masak Koh Apa Karena Safar Lalu Kalau Setelah Karena Safar Itu Karena Jarak Tingkat Masak Kot Kalau Karena Jarak Nggak Juga Mungkin Anda Pernah Terpikir Kalau Saya Mau Ke Jakarta Kemudian Sampai Purworejo Sudah Duhur Saya Boleh Nggak Duhur Disitu Sama Sama Boleh Kan Padahal Perjalanan Saya Belum Nunggu Boleh Jamak Setelah Kita Menempun Jarak Itu Sedang Menuju Dan Niat Sedang Menuju Dan Niat Misalnya Saya Mau Ke Jakarta Saya Orang Sleman Mau Ke Jakarta Itu Sampai Magelang Sudah Boleh Boleh Karena Saya Mau Nah Pertanya Mungkin Anda Terlintas Ternyata Ditelepon Sama Istrinya Nggak Jadi Pergi Sadal Sholatnya Kadun Jamah Apakah Setelah Di rumah Sholat Lagi Sama Nggak Pernah Mikir Itu Karena Nggak Nekul Ini Fekir Jadi Orang Fekir Sudah Pusing Makanya Jangan Diprotes Terus Kita Kita Ini Sudah Pusing Orang Enak Protes Nggak Menurut Jelinga Nanti Wajib Sholat Lagi Nggak Dia Bolehnya Jamah Berdasar Berstatus Musafir Ternyata Selama Gelang Ditimpun Istrinya Nggak Jadi Dia Kadang Sholat Yuhur Dan Asar Setelah Pulang Masih Jam Satu Terus Ada Asar Wah Sholat Sholat Ketika Anda Jamgah Itu Berdasar Males Atau Berdasar Hukum Nah Kalau Anda Sholat Lagi Pertanyaannya Gini Allah Tidak Punya Tradisi Mewajibkan Dua Kali Pertanyaan Dan Saat Anda Di Magelang Menjama Itu Melakukan Sesuatu Yang Disahkan Oleh Agama Berarti Pas Anda Jamah Gior Asar Sesuatu Pas Melakukan Itu Berstatus Sah Dan Bulit Meskipun Setelah Itu Ada Masalah Istri Kamu Nekum Terus Pulang Yang Tapi Pas Itu Sudah Dinyatakan Oleh Malekat Sah Anda Sudah Gior Dan Asar Kalau Melihat Itu Udah Wajib Mengulang Tapi Sahaja Malekat Ada Yang Usil Itu Sah Karena Anda Berstatus Nusabit Berhubung Status Anda Hilang Maka Poin Anda Sudah Seolah Juga Hilang Kamu Milih Fekih Yang Wana Jadi Peneliti Fekih Itu Beda Dengan Orang-orang Yang Mendengarin Protes Dengarin Protes Beda Karena Nengkuni Nengkuni Itu Konsekuensinya Makanya Fekih Itu Sampai Saya punya Hidup Fekih Itu Dikarang Satu Orang Jumlahnya 20 Jilid Per Jilid Itu Segini Jadi Satu Meja Dikarang Satu Orang Itu Mulai Yang Presisi Yang Detail Sampai Yang Hayal Yang Hayal Juga Ada Yang Hayal Di Beliau Banyak Menghayalkan Diri Suatu Saat Anda Anda Datang Kemekah Itu Hanya Butuh Waktu 20 Menit Zaman Itu Belum Ada Pesawat Lalu Boleh Gak Nakal Nakal Itu Begini Sampai Orang Kaya Punya Jat Pribadi Anda Ronaldo Masuk Islam Orang Kaya Itu Bisa Tak Puasa Karena Misalnya Dia Orang Contohnya Orang Arab Orang Arab Jangan Rola Contohnya Di Balik Saja Disini Itu Kalau Imsak Jum Berapa Imsak 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 Kromantun Jum Berapa Diga Setengah Empat Saja Di Rahman Kalau Setengah Empat Mas Imsak Dia Terbang Kau Mekah Jadi Orang Sini Puasa Jam Lima Dia Terbang Kemudah Kan Masih Malam Mekah Mau Ada Matahari Terbang Lagi Ke Barat Karena Dia Menghindari Berstatus Puasa Atau Sebaliknya Dia Orang Mekah Jam 12 Puasa 12 Siang Puasa Dia Wah Kalau 6 Jam Lagi Buka Bisa Barat Terbang Ke Indonesia Ke Indonesia Terbang Baru Satu Jam Disini Sudah Buka Itu khayal Itu lama dulu Sebelum ada pesawat Sudah Khayal Gitu Bolehkah Orang Yang Dimastrik Kemagrib Demi itu Kalau Anda Jadi Raja Salman Jam Jam Satu Kok Sudah Nggak Kuat Puasa Itu Diberi saran Terbang Ke Indonesia Itu Kalau Pakai Jet Kan Nggak Sampai Sembilan Jam Satu Jam Ke Jakarta Sudah Ada Wow Wapar Wapar Bukan Boleh Tidak Lo Mau kamu Wajib Bayar Kan Musabir Bolehnya Kodok Nanti Harus Bayar Tapi Kalau Dia Buka Normal Beda Efek Untuk Jadi Mufti Bukan Ngaji Untuk Mendengarkan Jadi Makanya Saya Mohon Jangan Sering Protes Sama Ulama Ulama Sudah Posing Karena Efek Efek Hukum Tidak Gampang Kayak Tadi Misalnya Kalau Dia Boleh Buka Atas Nama Musabir Resikonya Wajib Bayar Masalahnya Raja Salman Mau Nggak Muda Inginya Maka Pertanyaannya Itu Kitab Yang Milik Saya Yang 20 Jilid Ulama Itu Mulai Dulu Sudah Membayangkan Bagaimana Kalau Suatu Saat Ada Satu Kendaraan Kenapa Ulama Bisa Bayangkan Itu Karena Ada Burok Meskipun Mereka Nggak Numpak Burok Hanya Rasulullah Tapi Bisa Bayangkan Ada Toyul Wakti Waktu Itu Bisa Dilipet Karena Ulama Dulu Ahli Astronomi Jadi Bumi Itu Bulatnya Gini Muternya Gini Berarti Suatu Saat Ada Satu Mulai Dulu Sudah Dibicarakan Pertanyaannya Lalu Status Orang Ini Kayak Misalnya Tadi Misalnya Tadi Orang Mekah Ingin Cepat Buka Terbang Ke Indonesia Orang Indonesia Menghindari Emsak Misalnya Setengah Empat Dia Belum Sahur Wah Kalau Saya Di Indonesia Ini Sepatnya Sahur Wah Saya Tak Terbang Ke Mekah Terbang Di Mekah Ternyata Masih Jam Lapan Wah Bisa Makan Sepuasnya Jam Lapan Malam Maksudnya Jam 20 Pan Wena Baru Arak Balik Kemudian Indonesia Terus Jam Siji Siang Jam Siji Siang Kalau Ini Cepat Buka Terbang Ke Timur Langsung Buka Kira-kira Masih Tiga Jam Tapi Terus Ya Mungkin Kalau Sampai Lapa Gue Suri Repot Repot Tinggal Tulu Tidak Senetron Buka Diri Itu Tidak Hukum Saran Itu Namanya Apa Kalau Hukum Tetap Tadi Yang Dikatakan Puasa Adalah Im Saks Mulai Jam Im Saks Sampai Hurubus Samsi Lalu Pertanyaannya Lagi Hurubus Samsi Sampai Im Saks Konversi Jam Apa Nyata-nyata Hurubus Samsi Kalau Yang Diliwati Khotul Istiwa Khotul Istiwa Itu Nyata Fiklan Kalau Dalam Bahasa Arab Fiklan Awagiyyan Tapi Kalau Anda Orang Kutub Saya Sering Kirim-kiriman Surat Sama Mufti-mufti Yang Ada Di Timur Tengah Di Eropa Konsultasi Maksudnya Orang Kutub Itu Kan Tidak Ada Matahari Tidak Ada Apa-apa Jika Kalau Anda Baca Kitab Di Kutub Misalnya Orang Kutub Ngaji Saya Kamu Harus Subuh Sebelum Matahari Terbit Sekali Matahari Terbit Luhur Setelah Matahari Agak Ke Asar Kalau Matahari Terbenam Hilang Waktunya Mereka 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 Dimana Maka Pertanyaannya Boleh Tidak Mengkonversi Waktu Untuk Orang Kutub Jadi Misalnya Pola Umum Subuh Jam Setengah Lima Berarti Antara Subuh Dan Koto Itu Satu Jam Setengah Subuh Sama Juhur Polanya Berapa Berarti Kalau Setengah Lima Sampai Jam Dua Belas Enam Sama Tujuh Setengah Berarti Kira Kira Habis Subuh Nunggu Tujuh Jam Setengah Baru Duhur Nunggu Tiga Jam Baru Asar Nunggu Tiga Jam Baru Magari Berarti Waktu Puasa Kira Kira Antara Jam Sampai Jam 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 Berarti Berapa Jam Jam 12 Sama 14 Oke Berarti Orang Kutub Harus Puasa 14 Jam Tidak Bergantung Waktu Matah Tapi Ada Lagi Pertanya Lalu 14 Jam Dimulai Dari Mana Apa Asal 14 Jam Apa Ada Konsensus Setarnya Masih Ada APR Lagi Menurut Kamu Gimana Ada Konsensus Setarnya Dimulai Jam 4 Dini Hari Apa Asal Jumlah N M 14 Jam Mikir Lagi Itu Di Denmark Itu Ada Satu Musim Dimana Siang Terus Sampai Sekian Bulan Siang Terus Orang Sana Itu Capa Kenapa Ada Siang Terus Logikanya Kan Bumi Belajar Fala Astronomi Kalau Tepaan Kamu Di Sisi Yang Barat Barat Agak Utara Agak Selatan Matahari Ngetron Terus Sehingga Bumi Mulak Malik Kamu Ngetron Terus Karena Kita Ini Kan Tepaan Dikatul Istiwa Dikatul Istiwa Dikatul Istiwa 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 Tengah Islam Itu Oleh Allah Yang Dipilih Di Tempat Paling Top Yaitu Mekah Mekah Kaqbah Surratul Arti Jadi Sebelum Ditemukan Ilmu Astronomi Itu Nabi Sudah Nentikan Al-Qaqbah Surratul Arti Kaqbah Itu Pusarnya Bumi Sehingga Di Kaqbah Satu-satunya Area Yang Terbebas Dari Medan Magnetis Karena Dari Utara Dan Selatan Benar-benar Di Tengah Maka Potensi Jam Paling Akurat Di Dunia Itu Hanya Jam Yang Di Mekah Karena Apapun Akurannya Teknologi Di Amerika Atau Jerman Karena Jam Itu Dari Logam Tetap Ketarik Medan Magnetis Entah Berapa 0-0 Tetap Kena Misalnya Jam Di Jerman Lebih Dekat Mana Kalau Jerman Mesti Ketarik Medan Magnetis Tidak Berapa Kadarnya Karena Materi Jam Dari Logam Sementara Di Mekah Karena Di Tengah Itu Terbebas Dari Medan Mekah Sehingga Yang Segaris Dengan Mekah Kayak Indonesia Itu Semuanya Kotul Istiwa Nah Kalau Kotul Istiwa Normal Normal Artinya 12 Siang Secara Umum 12 Sehingga Ulama Indonesia Kalau Ngaji Lebih Gampang Lebih Tidak Ada Yang Kebohong Karena Ada Terbit Matahari Ada Zawalu Shamsi Ada Wurubus Shamsi Coba Kalau Kitab Anda Baca Di Kutub Utara Sama Kutub Selatan Murid Kamu Bingung Semua Ini Gimana Ustaz Tidak Ada Matahari Kok Semuanya Diukur Pakai Matahari Lalu Pertanyaannya Dikonversi Pertanyaannya Kalau Dikonversi Pakai Apa Asal 14 Jam Apa Harus Sepakat Dimulai Jam Berapa Milih Milih Sepakat Pertanyaannya Kalau Sepakat Ukurannya Siapa Yang Jadi Ahli Hal Lagi Jadi Orang Sudah Sudah Dimong Jangan Sering Diprotes Saya Pernah Ketemu Ulama Saya Sering Ikut Komunitas Di Newzob Itu Andaikan Dibur Itu Pas Persis Ka'bah Jadi Buminya Itu Lalu Dibur Pas Persis Ka'bah Lalu Pertanyaannya Ada Kedilad Di Sama Ya Bumi Kan Dini Kalau Dalam Bahasa Falak Itu Ada Rubuk Rubuk Itu Bumi Yang Sewaktu Hanya Yang Sepert Empat Ya Bumi Yang Sewaktu Hanya Sepert Empat Jadi Kita Sekarang Siang Berarti Yang Baru Siang Hanya Sepert Empat Bumi Nanti Yang Malam Hanya Sepert Empat Bumi Misalnya Sekarang Kita Disini Siang Di Arab Saudi Kan Belum Ini Masih Setengah 6 Ini Sekarang Di Arab Saudi Baru Setengah Ada Daerah Dimana Dengan Ka'bah Pas 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 Bebas Arah Apa Bebas Arah Lalu Orang sana Sholatnya Menghadap Kemana Pernah Ulama Nyoza Minta Fatwa Ke Robidatul Alam Al-Islami Lalu Kita Menghadap Kemana Makanya Dalam Dunia Anadad Ulama Itu Anadad Abu Nawas Itu Orang Yang Gak Pernah Kalah Dua Terkenal Gak Pernah Kalah Tapi Dia Ada Ilmuwan Dia Punya Tetangga Ilmuwan Punya Pengaruh Mantanya Bukan Main Karena Dia Ahli Astronomi Mau Nandini Dia Bisa Nandini Reputasinya Jatuh Orang Itu Berteori Kalau Bumi Itu Bulat Bulat Kalau Kamu Jalan Kesini Maka Suatu Saat Si Profesor Ini Kemalingan Kemalingan Minta Allah Abu Nawas Kemalingan Lari Kemana Malin Kemal Setelah Ke Timur Larinya Ke Timur Abu Nawas Lari Ke Barat Lari Ke Barat Terus Sudah Tak Bilangin Malin Lari Ke Timur Kok Kamu Lari Ke Barat Nanti Ketemu Di Ditek Yang Sama 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 Itu Profesornya Makel Oh Kamu Nyider Lari Ket Bumi 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 Tidak Bumi Sama Sama-sama dulu bulat dulu. Nah, pertanyaannya gini. Lalu kalau yang segaris itu ada arah nggak? Kayak nyiusok tadi. Menurut kamu tetap bergeblat apa nggak usah? Loh, kalau yang rubut jelas. Loh, kalau rubut beginilah, misalnya begini. Terus akamus di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau di sini sama sini. Masih busur geblat nggak? Sama nggak usah protes. Orang rubutnya sudah pusing, nggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Ya, makanya ini kan. Ini mengkaji ya, saya mohon. Ya, kayak tadi ini mengkaji. Saya mohon, saya cukupkan sekian. Sempenting apa ya. Kita ada respectnya sama ulama. Jadi ulama itu susah. Mikirnya susah. Harus tanggung jawab di depan Allah. Di dunia diprotes. Terus. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.